Kementerian luar negeri menyapa alumni Biasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSPI dan sahabat Indonesia melalui program penguatan soft power diplomasi di SUPAVIGI 4 Oktober 2017. Berikut laporan seringkapnya. Pemirsa program penguatan soft power diplomasi melalui pemberdayaan alumni BSPI dan sahabat Indonesia bertujuan untuk menaktifkan peran dan aksi alumni BSPI sebagai bagian dari aset diplomasi publik Indonesia di kawasan Pasifik. Kegiatan program penguatan soft power diplomasi di SUPAVIGI melibatkan Kementerian Pemudah dan Olahraga di Fiji, Media dan Pemuda melalui Asosiasi Friends of Indonesia atau para alumni penerima Biasiswa Indonesia. Pertemuan dengan para alumni penerima Biasiswa Indonesia melahirkan ide-ide baru yang bermanfaat bagi peningkatan hubungan antar masyarakat Fiji dan Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan Indonesian Culture Center atau ICC di SUPAVIGI untuk melakukan promosi Indonesia di bidang seni dan budaya gastronomi dan pariwisata. Kegiatan BSPI pada hari ini sangat baik karena selain mengumpulkan para alumni BSPI dari seluruh Fiji juga mendapatkan input mengenai kegiatan BSPI. Bagaimana yang harus dilakukan sehingga dapat menunjang kegiatan diplomasi publik. Jumlah alumni program BSPI sejak 2003 hingga 2017 adalah 776 orang dari 69 negara. Dan jumlah alumni BSPI asal Fiji merupakan yang terbesar dengan angka 53 orang alumni. Demikian KEMLUK TV saya Alvans Roya mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!